Halo teman-teman kembali lagi di channel Dewi Orkid Pada video kali ini saya mau sharing lagi tentang perawatan angkrek ya Nah jadi saya punya kebiasaan baru yaitu memberikan penyiraman atau pemupukan Dan spray ekstra itu dengan menggunakan air hujan ya Jadi di tempat saya itu baru-baru selesai mesin hujan Jadi kemarin saya itu menyempatkan untuk menampung air hujan ya Nah ini dia saya dapat satu jergen besar dan satu yang kecil Nah jadi saya itu rutin menyemprot semua angkrek-angkrek saya menggunakan air hujan ya Nah dan apa yang terjadi Nah disini saya bisa lihat hasilnya Bahwa akar-akar baru bermunculan dengan sangat banyak ya Nah ini dia Sangat hijau akarnya Nah jadi kenapa sih sebenarnya air hujan itu sangat disukai oleh angkrek ya Nah jadi pada air hujan itu airnya lebih murni daripada air sumur atau air keran ya Pada air hujan itu tidak mengandung unsur garam mineral ataupun kaporit ya Jadi lebih aman lah untuk tanaman ya Selain airnya yang lebih murni pada air hujan itu juga tergandung senyawa nitrogen dan pupuk alami lainnya ya Sehingga kenapa tanaman bisa sangat subur setelah terkena hujan ya Nah terutama daunnya yang bertambah sangat hijau dikarenakan unsur nitrogen yang terkandung dalam air hujannya Nah jadi kalau kita rutin memberikan spray pada akar anggrek yang kering dengan air hujan tentunya dia akan mendapatkan cairan yang cukup dan juga nutrisi yang sangat cukup ya dari air hujan Nah itulah mengapa anggrek itu sangat suka dengan air hujan ya Karena habitatnya anggrek kan di hutan, di atas pohon, menempel di atas pohon ya atau tanaman epipit Sehingga nutrisi dan makanannya itu hanya berasal dari air hujan Begitulah habitat aslinya anggrek ya Jadi jika kita bisa mengikuti habitat aslinya di rumah kita tentunya anggreknya akan tumbuh dengan sangat subur Teman-teman jangan takut untuk memberikan penyiraman atau spray menggunakan air hujan ya Karena air hujan itu sebenarnya tidak mengandung bibit penyakit ya Kecuali misalnya ada memang tanaman yang sudah berpenyakit dan bisa ditularkan melalui air hujan yang terpercik ya Dari tanaman yang sakit ke tanaman yang sehat seperti itu Kita bisa lihat ya akar-akar anggrekku itu sangat sehat ya Sangat subur, semuanya tumbuh secara aktif Itu karena saya rajin memberikan spray dengan air hujan Itu dia juga bisa membantu memicu spike ya Nah ini yang baru muncul juga setelah saya rajin menyemprotnya Nah jadi sekarang kita bisa buktikan ya bahwa manfaat air hujan itu sangat baik sekali untuk tanaman ya Asalkan tidak berlebihan juga Makanya sebelumnya saya sempat katakan di video sebelumnya bahwa tanaman anggrek yang diletakkan di luar terpapar hujan secara langsung Itu juga tidak bagus jika hujan sepanjang hari ya Karena memang kadar airnya nanti terlalu jenuh Kecuali memang anggrek yang menempel di pohonnya itu sudah beradaptasi Tapi kalau untuk tanaman dipot begini itu tidak baik jika terpapar hujan sepanjang hari Makanya kita menyiasatinya dengan memberikan penyiraman atau spray dengan air hujan ya Untuk tanaman yang sudah kita teduhkan Nah selain akar dia juga bisa mempercepat pertumbuhan daun baru ya Seperti ini karena memang kandungan nitrogen pada air hujan itu yang paling dominan ya Sehingga dia dapat memacu pertumbuhan tanaman Nah oke teman-teman sekian dulu video saya ya Sampai ketemu lagi di video berikutnya Ya terima kasih yang sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa